ini adalah pedigree yang dia suka yang untuk papi dan ini yang rasanya ada chicken liver egg lalu ada sayur-sayurannya juga ini lengkap ya versi lengkap jadi ada ayam ada telur ada hati ayam lalu ada belum lalu ada sayur-sayurannya ini versi lengkap guys ini baik untuk gigi bulu tulang otot lambung dan ini aman banget guys selamat menikmati halo selamat datang kembali di Violetas Diary guys halo semuanya apa kabar kalian semuanya di video kali ini gue mau kasih tahu ke kalian bagaimana caranya gue kasih makan ke papi gue nih ini si Ciro adem mbak disitu ya oke guys jadi ceritanya ini sudah jam 1 siang biasanya waktunya Ciro mamam jadi kita akan kasih makan biasanya dia satu poch ini ini isinya ada 80 gram gimana tulis gramnya ya sebentar ya kita lihat dulu 80 gram oke di bagian atas yang ungu ini ada tulisan 80 gram bisa terlihat ya nah Ciro biasanya makannya satu poch ini aja karena kalau dikasih 100 gram dia nggak bakal habis kadang-kadang ini pun disisain kira-kira sedikit bang sujung jari oke kita langsung kasih aja inget ya makanannya untuk papi tapi karena Ciro umurnya masih 4 bulan jadi kita makannya dia bentuknya seperti ini dan biasanya Ciro kalau masih bentuk begini dia nggak mau jadi kita harus kasih dia hancur seperti ini di bejek-bejek ya guys harus kita bejek-bejek pakai tangan kita ini bikin hancur seperti ini dan Ciro sepertinya udah nggak sabar guys SIT DULU SAYANG SIT Ayo SIT DULU SIT SIT GOOD BOY SIT nah kalau sudah begini coba kita langsung kasih seperti ini dia mau apa nggak nggak mau guys kenapa karena Ciro lagi manja-manjanya dia biasanya makannya disuapin let's go eat nah seperti ini jadi dia itu sekarang lagi manja guys umur-umurnya manja nih maunya makannya sambil main sambil jalan-jalan dan disuapin maunya sayang nah seperti itu guys serikat boy mana Ciro nya lagi makannya disuapin dan-dan-dan kadang-kadang kalau misalnya dia lagi nggak mau tuh kita harus bujuk dia biar dia mau gitu wait sini sayang biasanya dia kalau berhenti tiba-tiba makan ya biasanya dia cari ee piece pot nya dulu atau tempat biasanya buat pipis atau pup biasanya dia tengah-tengah makan tuh suka berhenti gitu Andri bisa cari piece pot piece pot nya bawah sini Ciro come Ciro come Ciro come come nah begini guys modelnya dia makan seperti ini jadi dia harus disuapin nanti dia main-main dulu baru disuapin lagi ya bener-bener kayak anak kecil gitu jangan lupa biasanya umur-umur siwi tuh makan paling maksimal ya biasanya 100 gram cuma Ciro kalau dikasih 100 gram itu nggak pernah habis jadi dia biasanya 80 gram atau 75 gram habis gitu kenapa karena dia makannya kan satu hari itu saya kasih tiga kali saya coba kasih dia empat kali nggak pernah mau nah kenapa tiga kali kita kasih makanan berat kayak begini tuh tiga kali selebihnya itu untuk biskuitnya kayak misalkan makanan kering ya kalau saya nyebutnya tuh biskuitnya dia kenapa karena makan besarnya dia ini dan makan kecilnya itu adalah kayak makanan keringnya ya yang butir-butiran itu yang bentuknya segitiga kayak Royal Canin bisa juga atau yang lainnya tergantung kesukaannya apa sesuai selera doginya gitu seperti itu dan biasanya Ciro itu selalu mojok disitu dulu tuh kenapa karena dia bisa nyari yang adem-adem guys dia maunya yang ada AC biasanya saya harus pancing-pancing dulu nih biar dia sambil main sambil makan dia akan datang guys kalau di ajak main sambil makan bener-bener kayak anak kecil guys gitu sama aja kayak mama-mama lagi ajak makan anaknya di taman harus sambil-sambil main gitu sama seperti Ciro juga sama tuh ya karena masih papis ya guys sama aja kayak anak kecil gitu jadi kitanya harus ngakalin gimana caranya biar makanannya habis terbukti ini tinggal segini guys biasanya ini dua kali lagi buat dia gak apa-apa dua kali atau tiga kali lagi ini dan dia akan cari peace pot atau apapun ya untuk pipis dulu atau pup dulu seperti itu guys ya kita lihat sayang malam これ com cricer sim jeng 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 deng jeng deng deng jeng jeng deng jeng deng jeng deng oh itu itu lagu senang pagi cerah sayang dong 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 gitu guys atau apapun ya Saya lakuin gimana caranya Biar makanannya habis Dia keliling-keliling Biasanya keliling-keliling dulu Habis keliling-keliling nanti balik lagi makan lagi Jangan 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 Gitu jalan-jalan Kayak anak bayi aja Nah gitu Dimain-mainin aja guys Biar dia mau makan gitu Karena kalau gak gitu Dia makanannya gak habis Sama kayak anak kecil harus dibujuk Harus dimain-mainin Harus soal dijadijadikan Kayak pesawat Pesawat Nyiun Ntar dimakan Sedikit lagi guys Ciro Dimana Ciro ini Ciro Habis guys Sedikit lagi Ciro Dimana Ciro Kayak gini guys Ciro Ciro mamam Kalau mamam siang dia harus sambil main Tinggal sedikit lagi guys Tinggal sedikit lagi Gak apa-apa Sabar aja Mami-mami ya Para mami-mami nih Para owner-owner Kalau kasih makan harus sabar Kalau Kalau lagi masanya dia disuapin Kita harus sabar Karena biar gimana Demi Pertumbuhan Si papi ya Gak apa-apa Kalau lagi manja Memang manja Kan namanya juga masih kecil Masih papi Jadi memang masih butuh dibujuk-bujuk Dipancing-pancing Menang Ciro Come 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 Tinggal segini guys Tinggal segini aja Harus sabar nih Ini harus abis guys Biasanya saya gitu Gimana caranya dia Mau makan Gak apa-apa Dia keliling-keliling Kemana-mana Memang begitu Sama kena kecil Emang agak susah Gak apa-apa Tapi emang harus di Nah kayak gini guys Akhirnya dihabisin Yeay Habis Habis guys Makanannya Begitulah Cara saya memberi makan Ciro Habis ya Makanannya habis Begitulah saya Cara memberi makan Ciro Karena Dia masih Masaknya Dimanja Dan ingin disuapin Terus Kalau ditaruh aja Dia gak bakal Mau makan Mau sampai sore Mau sampai malam Dia bakal kekeh Gak mau makan Tapi gak apa-apa Kita mami-maminya Atau para ownernya Ini harus sabar Karena memang Masa-masanya papi itu Ada juga yang kayak begini Dia harus dibujuk Harus sambil diajak main Gitu Sama kayak anak kecil kan Jadi Kita Harus Perhatiin juga Bagaimana Karakter dari Papinya Atau dari Doginya Yang kita pelihara Gitu guys Dan Ciro itu Biasanya Makan pagi itu Dia biasanya jam 7 Bangun tidur Dia Habis pipis Habis pup Baru makan Dan biasanya habis makan Dia gak lama 15 menit Sampai 30 menit Dia Pipis lagi Dan pop lagi Lalu sekitar jam 10 Atau jam 11 Biasanya Ciro itu Minum susu Setelah itu Susu itu Dari 30 gram Isinya Satu poj itu Isinya 30 gram Biasanya Saya kasih 15 gram aja Atau setengahnya Itu harus habis Dan habis itu Siangnya Dia sekitar jam 1 Kayak gini Dia makan siang Kayak begini Sama 80 gram Satu poj Dan sorenya Nanti sekitar jam 4 Saya kasih makan Gitu Jadi kalo misalnya Di sela-sela Dia masih pengen makan Atau celamitan Kalo liat saya makan Biasanya saya kasih Royal Canyon Seperti itu guys Kayak gini Tuh yang itu Yang dry ya Yang makanan keringnya Gitu Untuk sela-sela aja ya Anggap aja itu Seperti biskuit guys Gitu deh Jadi kalo kalian Mau pelihara dogi Harus tau nih Karakternya Seperti apa Kita harus pelajarin Karakternya Harus tau jam makannya Harus tau Keinginan dianya Juga apa Gitu Dan harus tau juga nih Seleranya Kita harus cobain Satu persatu Makanan Khusus untuk papi ya Umur-umur papi Harus tau juga Dia sukanya yang mana Jadi kita satu persatu Kita cobain Kalo gak mau Ganti lagi Kalo gak mau Ganti lagi Memang harus sabar Sampai kita ketemu Makanan yang dia Bener-bener suka Kayak gini Ini adalah Pedigree yang dia suka Yang untuk papi Dan ini yang rasanya Ada chicken Liver Egg Lalu ada Sayur-sayurannya juga Ini lengkap ya Versa lengkap Jadi ada ayam Ada telur Ada Hati Ayam Lalu ada Belum Lalu ada Sayur-sayurannya Ini versi lengkap guys Ini Baik untuk Gigi Bulu Tulang Otot Lambung Dan ini aman banget guys Seriously Kayak gitu Oke Kalo gitu Segitu dulu Informasi dari saya Dan Video dari saya Kali ini Tentang memberi makan pap Papi Ya Berapa Berapa banyak yang harus kita beri Informasi dan lain-lain Ya Kalo kalian suka Boleh di Like Subscribe Boleh di share juga Kalo kalian mau Siapa tau membantu Informasi yang baru Pada pelihara dogi ya Khususnya papi Gitu Dan next Saya akan bikin video Tentang apa saja sih Yang harus kita siapin Sebelum kita memelihara Dogi Oke Sampai disini dulu Bye Bye Sampai e rodeo Sampai possibly Men Sampai 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 Terima kasih telah menonton!